Halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mereview gamis duyung lengan lonceng oversize ya teman-teman ya sebelum saya lanjutkan video saya jangan lupa di subscribe like dan komen ya teman-teman ya Tara ini dia teman-teman hasilnya seperti ini ya ini gamis duyung kombinasi lengan lonceng oversize ya teman-teman masih oversize itu dia memang panjang lengannya panjang tapi kalau dipakai biasanya itu lebih anggun di sini karena memang size orangnya agak persis jadi slating saya saya menggunakan slating KCC ya teman-teman ya slating KCC yang panjangnya itu ada 65 cm jadi dia lebih leluasa dengan eh memakainya teman-teman ya langsung saja akan saya patungin ya teman-teman Nah jadi kalau dipakainya kurang lebih seperti ini nih Nah ini ini kan tuh kayak lebih bagus Hai kemarin ada yang komentar katanya suruh bikin baju gaun pengantin ya kayaknya kalau baju-baju pengantin sederhana mungkin saya bisa cuma kalau untuk yang kayak bagus sekali saya kayaknya belum mengerjakannya itu kan memerlukan waktu tidak sebentar sedangkan saya kalau ada orang menjahitkan dengan model-model seperti ini paling enggak 10 hari satu minggu 10 hari dua minggu ya teman-teman ya sebenarnya untuk pengerjaan juga satu sampai dua hari selesai teman-teman ini seperti biasa ya ini kan ini pun patungnya kecil dan bajunya agak size-nya agak besar ini di bagian belakang akan saya ikat seperti ini Hai nah ini teman-teman kan saya coba putar ya tuh sepertinya kurang kenceng Hai nah kira-kira seperti ini teman-teman ya Hai itu bawahnya agak duyung ya sebenarnya dari pinggul ini sudah saya kecilkan di bagian pahaknya lalu untuk bagian bawahnya ini sudah saya besarkan ya ini belum saya finishing ya teman-teman belum digosok ya Hai nah untuk lengannya sendiri yang membuat bagus tuh lengannya nih Oh ya jadi lengan itu menutup jadi kalau dipakai tuh kayak nutupin misalnya nih bagian perutnya yang agak agak menonjol bisa tertutup dengan lengan-lengan seperti ini kalau dia foto dengan angle-angle foto dia gitu keren ya ini lehernya masih kalau yang muslim yang pakai hijab saya sarankan tetap memakai leher Shanghai Hai nah ini harusnya bagian bawahnya di furing cuman karena memang memang tidak mau pakai furing jadi memakai celana mungkin ya Hai jadi sebenarnya kalau yang begini tuh memerlukan furing tapi kalau makan furing tuh biasanya lebih tebel lagi jadi ini sebenarnya sudah tebel cuman agak transparan kalau kita furingin lagi menjadi tebel teman-teman menjadi nggak kayak natural kayak tebel lah badan kita jadi yang masih transparannya nggak transparan nyiplak gitu ya saya rasa nggak perlu di furing kemana di yang berkomentar kayaknya masalah furing ya gamis furing dan tidak di furing ya jadi kalau mau baju mau di furing atau tidak di kondisikan saja dengan bahannya ya teman-teman ya apalagi sekarang furing hero tuh harganya agak naik semua naik teman-teman oke teman-teman mungkin itu saja sedikit review jahitan dari putra busana gamis duyung lengan lonceng yang oversize semoga bermanfaat saya ucapkan terima kasih buat anda semua sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe like dan komen sampai berjumpa lagi di lain waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye nah untuk lehernya leher sanghai lengannya lonceng ya ini nah ini terbelah nih kemarin sudah ada polanya teman-teman cara membuatnya ya nanti tinggal kalian sesuaikan saja disini memang untuk lengannya saya tindes ya untuk disini supaya apa supaya tidak terbalik keluar ini kalau misalnya mau ada penambahan pahit juga bisa bisa kalian pahit bagian sininya leher lengan kiri kanan ya ini untuk bawahnya dijahit kecil ya teman-teman ya kalau untuk belahannya ini memang sudah dari bahannya dan kebetulan memang cukup jadi saya taruh di bagian belahannya untuk bawahnya sendiri dijahit kecil ya teman-teman ya nah ini belum digosok kalau bahan-bahan seperti ini jangan digosok sendiri ya teman-teman takutnya dia apa namanya dia bolong kena setrikaan karena setrikaannya nggak stabil jadi saran saya kalau baju-baju seperti ini kalian bisa kasih ke dry clean atau juga bisa kalian cuci saja pakai menggunakan ember kasih air kasih pewangi kalian rendem saja abis itu kalian angkat ya dan jangan diperas ya teman-teman ya lalu di angin-anginin sudah nanti kering bisa dipakai harusnya tidak kusut ya kalau dia tidak diperas kalau dia diperas dia akan kusut ini bagus banget bagian-bagian lenganya ini nah untuk kalian kalau takut misalnya pinggul harusnya kan ini di sini juga bisa ya di bawah ini karena ini kan agak ke pinggul supaya menutupin bagian pinggul ya mungkin bagian pinggul yang agak berisi jadi kalian bisa turunkan ini untuk bahannya sendiri bahannya kafali ya kafali 2 meter setengah dan si brokatnya 2 meter setengah jadi bisa model seperti ini ini kalau tidak salah konsumen saya sudah kali kedua jahat sama saya kalau mutiara ini itu sudah dari bahannya ya teman-teman jadi memang sudah ada tabur dari bahannya sendiri jadi walaupun tidak dipayet dia sudah bagus terus kayak ada beling kayak ada apa sih itu yang mengkilap-kilap ini jadi sudah merah terima kasih